Sepasang Raja Naga Jilid 12. Biarpun merasa penasaran, Kaisar Cengtek mengikutinya juga dan Song Bu mengikuti dari belakang. Song Bu tidak tertarik karena dia menduga bahwa gadis yang bernama Siang Bihawa itu tentu tidak ada bedanya dengan para gadis penghibur, mungkin lebih cantik, akan tetapi sama-sama pesolek. Mukanya seperti gambar dipolesi bedak tebal dan gincu, seperti sebuah boneka yang didandani. Kecantikan polesan seperti itu bahkan memuakan hatinya. Dia memang suka bersama para pemuda bangsawan itu berpesiar, berpesta pora atau bermain judi, akan tetapi hatinya tidak pernah tertarik oleh gadis-gadis penghibur, bahkan dia merasa jijik dan muak. Ketika mereka tiba di pintu tembusan dan dipersilakan. Duduk di atas kursi yang sudah disediakan di situ, Siang Bihawa Ableium tampak di dalam taman. Selagi Kaisar Cengtek hendak bertanya, tiba-tiba terdengar suara suling ditiup dengan istimewa. Suaranya mengelun merdu mendayu-dayu. Kaisar Cengtek dan Song Bu memandang ke arah datangnya suara, tampak oleh mereka di antara tumbuh-tumbuhan bunga di taman itu berjalan seorang gadis berpakaian biru putih, rambutnya diikat pita sutera merah, dan danannya sederhana saja walaupun pakaiannya terbuat dari sutera halus. Biarpun gadis yang menghampiri sebuah kolam ikan itu jaraknya cukup jauh, Song Bu dapat melihat bahwa gadis itu berusia sekitar 19 tahun, mukanya berbentuk bulat telur dan kulit mukanya putih kuning tidak tertutup bedak tebal ataupun gincu. Matanya agak sipit, bentuknya indah dan sinar matanya lembut sekali hidungnya kecil mancung dan mulut yang sebagian tertutup suling itu berbibir merah manis sekali. Ketika ia meniup suling tampak sepasang lesung pipit di kanan kirinya. Dengan langkah gemulai dan sedikit langkah kecil itu tidak memperhatikan dua orang pria yang sedang menonton dari pintu tembusan, gadis menghampiri bangku dekat kolam duduk di situ sambil terus meniup sulingnya. Sengbu terbelalak. Bukan saja kagum akan kecantikan asli tanpa pulasan itu, melainkan juga karena dia merasa seperti sudah mengenal wajah gadis itu. Hem, memang ia seorang gadis yang amat jelita, tiupan sulingnya juga merdu sekali, terdengar Kaisar Cengtek memuji dan Sengbu tahu bahwa kalau ada wanita sampai dipuji oleh Kaisar, tentu wanita itu memang luar biasa. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara ribut-ribut di bagian depan rumah pelesir itu. Kaisar Cengtek yang merasa terganggu, segera berkata kepada Song Song Bu, coba lihat apa yang terjadi di luar. Sengbu mengangguk dan berlari keluar, diikuti oleh Chiama yang juga merasa khawatir. Setelah tiba di luar, mereka melihat bahwa di halaman depan terjadi perkelahian. Belasan orang tukang pukul anak buah Chiama mengeroyo lima orang laki-laki berusia 40 tahun lebih. Para tukang pukul itu mempergunakan golok mereka. Akan tetapi lima orang itu lihai bukan main. Biarpun mereka hanya bertangan kosong, namun lima belas orang tukang pukul itu mereka hajar sampai berpelantingan, seorang pemuda berusia 23 tahun berpakaian mewah, bermulut lebar dan bermata jeling, bertubuh kurus dengan lagak angkuh bertolak pinggang menonton lima orang itu menghajar para tukang pukul yang belasan orang banyaknya. Hayo pukul, hajar mereka biar tahu rasa dan tidak berani memandang rendah kepada Sukongcu, putra Jaksasu di kota Raja teriak. Pemuda kurus itu yang bukan lain adalah Sukan Lok. Melihat dan mengenal pemuda itu Chiama cepat berlari menghampiri, mengangkat kedua tangan di depan dada dan membungkuk-bungkuk meratap. Sukongcu, ampunkanlah kami, jangan pukuli lagi orang-orangku, akan tetapi Sukan Lok menjadi semakin marah ketika melihat wanita gemuk itu. Chiama, sekali ini hendak kulihat engkau mau menyerahkan siang di HWA padaku atau tidak. Ampun, Kongcu, Chiama mendekati. Pergi ke Sukan Lok dengan marah menendang. Buk perut gendut Chiama tertendang sehingga wanita itu terjengkang roboh, akan tetapi Sukan Lok sendiri terhuyung karena rasanya berat sekali menendang perut yang gendut itu. Sementara itu, belasan orang tukang pukul anak buah Chiama sudah roboh semua dan Sukan Lok dengan gaya seorang panglima berkata, Sekarang mari antar aku menjemput siang di HWA di taman. Ku dengar ia bermain suling di taman. Hayo ikut aku lima orang jagoan itu dengan sikap tenang dan senyum mengejek memandang belasan orang tukang pukul yang bergelimpangan di atas halaman itu, kemudian mereka mengikuti Sukan Lok memasuki rumah. Biarpun sambil menangis dan tersok-sok, Chiama mengejar enam orang itu dan Song Bu mengikuti dari belakang, hendak melihat apa yang akan dilakukan pemuda kerempeng bersama lima orang jagoannya itu. Sukan Lok langsung saja menuju ke belakang dan keluar dari pintu tembusan di kuti lima orang jagoannya, memasuki taman. Dia sama sekali tidak mempedulikan seorang pria yang duduk di atas kursi di pintu tembusan itu. Orang itu, Kaisar Ceng Tek, hanya duduk dan memandang kepada Sukan Lok dengan alis berkerut. Chiama berlari-lari menghampiri Sukan Lok yang sudah berada dalam taman terlihat pemuda bangsawan itu bersama lima orang jagoannya hendak menghampiri siang di HWA yang masih meniup suling di dekat kolam. Chiama lalu berlari menghampiri dan menjatuhkan dirinya berlutut di depan pemuda putra jaksa itu. Sukong Chu ampunkan saya, ampunkan kami dan jangan mengganggu anakku, wanita itu meratap dan menangis. Perempuan Tolol. Siapa mau menganggu siang di HWA? Aku mau menjadikan dia istriku. Ampun. Jangan, Sukong Chu akan tetapi Sukan Lok lalu menggerakkan kakinya menendang dan kembali tubuh wanita itu terjengkang. Akan tetapi ia tidak terluka karena tendangan itu pun lemah saja. Sukan Lok lalu memberi isarat kepada lima orang tukang pukulnya. Tangkap gadis itu dan bawa ia masuk ke dalam keretaku. Dia sendiri tidak berani mendekati siang di HWA karena dia percaya bahwa gadis itu memiliki ilmu kepandayan yang lihai. Lima orang tukang pukul yang rata-rata memiliki ilmu silat tangguh itu menghampiri siang di HWA yang sudah menghentikan tiupan sulinya dan sudah berdiri dengan alis berkerut. Nona, mari ikut kami ke kereta Sukong Chu kata seorang dari mereka sambil menggerakkan tangannya. Siang Bi HWA hendak mengelak, akan tetapi sekali ini ia berhadapan dengan ahli-ahli silat yang pandai. Dua orang dari mereka menggerakkan tangan dan di lain saat kedua lengan siang di HWA telah ditangkap. Di kanan kirinya telah berdiri masing-masing seorang jagoan yang memegang pergelangan tangannya sehingga ia tidak berdaya. Melihat dua orang jagoannya telah berhasil menangkap. Pergelangan tangan siang di HWA, Sukong Lok tertawa dan bertolak pinggang memandang kepada Chiama yang sudah merangkak bangkit. Hahaha, siang di HWA sudah kutangkap dan hendak ku bawa pergi. Hayo, siapa berani menghalangi aku setelah tertawa bergelak, pemuda kurus itu lalu memerintah anak buahnya. Hayo, cepat bawa gadis itu ke dalam keretakus yang di HWA mencoba untuk merontah, namun apa dayanya terhadap dua orang laki-laki yang memegang pergelangan tangannya lah ditarik dan setengah diseret menuju ke pintu tembusan. Sengguh memandang kepada Kaisar Cengtek seperti menanti perintah. Kaisar itu juga memandang kepadanya. Kau tolong gadis itu dan hajar lima orang jagoan itu kata Kaisar dengan suara lirih. Sengbu mengangguk dan dia melangkah lebar, menghadang lima orang yang sedang menyeret siang di HWA. Berhenti bentak Sengbu. Bebaskan gadis itu seorang di antara mereka yang tidak memegang tangan siang di HWA melangkah maju menghadapi Sengbu dan membususungkan dadanya yang bidang. Bocah, siapakah engkau berani menentang kami? Tidak tahukah engkasi pak kami? Kami adalah KWI San Hou, lima harimau KWI San, yang terkenal. Apakah engkau sudah bosan hidup berani menentang kami? Hem, kalian ini lima harimau atau lima buaya darat. Aku tidak peduli sebaiknya cepat kalian bebaskan gadis atau terpaksa aku akan menghajar kalian. Berlima kata Sengbu dengan tenang. Keparat. Bocah kemarin sore berani menentang kami. Mampuslah engkau bentak laki-laki tinggi besar itu sambil mengayung tinjunya yang besar. Tinjunya menyambar ke arah kepala Sengbu. Penyerangnya itu agaknya yakin benar bahwa sekali pukulannya mengenai akan dapat meremukan kepala pemuda itu. Dipukul seperti itu, Sengbu tidak mengelak, melainkan dia menyambut pukulan itu dengan tangannya. Plak tangan kanan Sengbu berhasil menangkap pergelangan tangan kanan lawan dan dengan gerakan cepat, dengan suatu sentakan dengan pengerahan tenaga Sengkeng yang amat kuat membuat penyerangnya itu terjungkir dan terbanting ke atas tanah. Kaki Sengbu menendang, mengenai dada lawannya. Des tubuh yang tinggi besar itu terlempar dan terguling-guling. Melihat rekannya roboh, empat orang harimau yang lain menjadi marah sekali. Sifat rendah dan pengecut mereka keluar. Tanpa banyak cakap dan tanpa malu-malu lagi mereka berempat maju mengeroyok dan mereka telah mencabut pedang, menyerang Sengbu dengan serbuan mematikan. Namun tentu saja Sengbu tidak menjadi gentar. Para pengeroyoknya itu bukan orang lemah dan kalau orang pertama tadi dengan mudah dapat diarobohkan karena penyerang tadi memandang rendah kepadanya. Kini, empat orang itu telah tahu akan keliayanya dan mereka mengeluarkan kepandayan mereka dan memainkan pedang mereka dalam penyerangan yang cukup hebat. Dengan mengandalkan Ginkeng, ilmu meringankan tubuh, Bu Engkwi, iblis tanpa bayangan, sehingga tubuh berkelebatan demikian cepatnya di antara sambaran sinar pedang. Bahkan kini orang pertama yang tadi roboh telah bangkit dan ikut pula mengeroyok. Dari gerakan pedang mereka taulah Sengbu bahwa lima orang yang mengaku berjuluk KWI San Ngo Ho itu bukanlah lawan yang lemah. Kalau hanya menghadapi seorang atau dua orang saja dari mereka biarpun dia bertangan kosong. Dia masih akan mampu mengalahkannya tanpa kesukaran akan tetapi mereka maju berlima gerakan mereka kompak sekali. Sehingga berbahaya juga baginya kalau harus dialawan dengan tangan kosong saja. Ketika lima orang pengeroyoknya mendesak, Sengbu melompat ke belakang dan tangan kanannya meraba ke belakang punggung tiba-tiba tampak sinar hitam yang mengerikan mencuat dan sebatang pedang berwarna hitam telah berada di tangan kanan Sengbu. Itulah pedang Toat Beng Tokiam, pedang beracun pencabut nyawa, yang amat berbahaya melihat pemuda itu mencabut pedang. Kaisar Ceng Teg tidak menghendaki Sengbu membunuh orang karena pembunuhan itu tentu akan menarik perhatian banyak orang dan dia tidak ingin kehadirannya diketahui banyak orang dan akan timbul kegemparan. Jangan bunuh orang serunya kepada Sengbu. Seruan ini dimengerti oleh Sengbu. Hamba hanya akan menghajar mereka katanya dan begitu dia menggerakkan tangan memutar pedangnya, tampak sinar hitam bergulung-gulung dan terdengar desirangin yang dasyat. Lima orang pengeroyok itu terkejut bukan main. Mereka menggerakkan pedang mereka menyerang dari semua jurusan. Sengbu yang diketpung memutar tubuhnya seperti gasing, sinar pedangnya berkelebatan dan berturut-turut terdengar suara berdentingan dan disusul teriakan. Lima orang itu yang cepat melompat mundur. Karena pedang mereka telah patah ketika bertemu dengan sinar hitam itu. Secepat kilat Sengbu sudah menyimpan pedangnya kembali dan dia menerjang ke depan bagaikan seekor naga menyambar dari angkasa. Kaki tangannya bergerak cepat dan lima orang itu tidak mampu menghindarkan diri dari tamparan dan tendangan yang amat cepat datangnya seperti kilat menyambar. Plak-plak, des, mereka mengadu dan roboh berpelantingan. Sekali ini Sengbu menambah tenaga pada tamparan dan tendangannya sehingga lima orang yang roboh itu tidak mampu bangkit dengan segera, hanya duduk dan memegangi bagian yang tertampar atau tertendang. Sukano atau Sukongcu adalah seorang pemuda yang terbiasa mengandalkan kedudukan ayahnya. Dia menjadi seorang pemuda sombong dan selalu mau menang sendiri, memandang rendah orang lain. Ketika melihat betapa lima orang jagoannya roboh, dia menjadi marah sekali dan seperti biasa, dia hendak menggertak, mengandalkan kedudukan ayahnya untuk menakut-nakuti orang. Dengan lagak gagah dia melangkah maju menghampiri Sengbu, matanya yang juling itu terbelalak dan hidungnya kembang kempis. Dia menudingkan telunjuknya ke arah muka Sengbu dan membentak. Keparat, siapa engkau? Berani mati sekali engkau memukuli orang-orangku. Tidak tahukah engkau dengan siapa engkau berhadapan? Buka lebar matamu agar mengenal orang. Aku adalah Sukongcu, putra dari Sutaijin, pembesar Su, jaksa di kota Raja. Apakah engkau ingin ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup Sengbu hanya tersenyum dan menoleh memandang kepada Kaisar Cengtek, bertanya. Apa yang harus hamba lakukan kepada orang ini sebelum Kaisar Cengtek menjawab? Sukongcu sudah menghampiri Kaisar dan sambil bertolak pinggang dia membentak. Dan siapa engkau ini? Apakah dia itu tukang pukumu? Awas, engkau pun dapat kusret dan dimasukkan dalam penjara melihat lagak dan mendengar ucapan Sukan Lok yang amat sombong itu, Sengbu menjadi marah bukan main. Ingin rasanya dia menukul remuk kepala pemuda sombong itu, akan tetapi dia takut kalau mendapat marah dari Kaisar. Maka dia pun melangkah maju membentak Sukongcu dengan suara nyaring. Bocah sisu. Apa matamu yang juling itu telah menjadi buta? Bukalah matamu baik-baik dan lihat siapa yang kau hadapi ini. Lihat baik-baik, manusia yang layak mampus. Kemudian Sengbu menghadapi Kaisar dan bertanya. Yang mulia, apakah hamba harus membunuh anjing ini? Kaisar Cengtek mengjeleng kepala dan hanya memandang kepada Sukan Lok dengan sinar mata penuh wibawa. Sukan Lok terkejut mendengar ucapan Sengbu itu dan kini dia mengamati wajah Kaisar Cengtek dengan penuh selidik. Pada saat itu, Kaisar Cengtek berkata lembut kepada Sengbu. Sengbu, jangan membunuh orang di sini, mendengar disebutnya nama Sengbu Sukongcu menjadi semakin terkejut. Dia memang belum pernah bertemu dengan Ouyang Sengbu karena selama ini Sengbu hanya bergaul dengan pemuda-pemuda bangsawan tinggi, akan tetapi dia sudah mendengar nama besar jagoan muda baru dari Taikam Liu Chin itu. Juga KWI San Gouhou sudah mendengar akan nama besar Sengbu maka mereka juga terkejut bukan main. Yang paling kaget dan ketakutan adalah Sukan Lok setelah kini dia mengenal wajah pria berusia 30 tahun lebih itu. Saking takutnya, wajahnya menjadi sepucat mayat dan seluruh tubuhnya menggigil seperti orang yang terserang demam. Kedua kakinya menjadi lemas dan dia pun roboh bertekuk lutut. Sambil membentur-benturkan dahinya di atas tanah dia pun meratap dengan suara gemetar. Yang mulia, Sri Baginda Kaisar, an, an, ampunkan hamba, ampunkan hamba, saking takutnya, Sukan Lok menangis dan mendekam di atas tanah dengan tubuh menggigil. Mendengar ucapan Sukong Chu ini, lima orang tukang pukulnya itu terkejut bukan main. Juga tadi mereka mendengar disebutnya nama Sengbu. Nama yang amat terkenal bagi mereka. Maka, dengan ketakutan mereka pun berlutut dan mohon ampun. Chiama yang mendengar bahwa tamunya adalah Sri Baginda Kaisar sendiri, menjadi lemas kedua kakinya dan tubuh yang gendut itu pun terkulai dan berlutut. Ouyang Hui juga terkejut. Sama sekali tidak pernah dibayangkannya bahwa orang yang ingin mendengar ia meniup suling dan bernyanyi itu adalah Seng Kaisar sendiri. Biarpun selamanya belum pernah ia berdekatan dengan istana dan tidak tahu upacara dan peradatan di istana, namun karena banyak membaca ia pun tahu apa yang harus dilakukannya di depan Kaisar melangkah maju lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Kaisar dengan berucap dengan suara lembut dan penuh hormat. Ban S.W.A. Ban Ban S.W.A., hiduplah selaksa tahun tanda seru Kaisar Changtek memberi isarat dengan tangannya kepada Song Bu untuk mengusir enam orang itu dan Song Bu segera berkata kepada Sukan Lok dan lima orang tukang pukulnya. Kalian berenam pergilah, akan tetapi keluarlah dengan merangkah. Baru boleh berdiri kalau sudah tiba di jalan raya. Karena Song Bu memang merasa gemas sekali dia hendak memberi pelajaran kepada mereka. Dan tunggu saja hukuman yang akan dijatuhkan atas diri kalian. Terima kasih, Yang Mulia. Serempak enam orang itu berseru lalu karena ketakutan mereka tidak berani membangkang terhadap perintah Song Bu tadi. Mereka berenam lalu merangkak seperti enam ekor anjing, keluar dari taman itu melalui rumah Chiama dan keluar dari pekarangan. Tentu saja orang-orang yang sedang lewat di jalan raya depan rumah itu terheran-heran menyaksikan enam orang laki-laki itu merangkak-rangkak keluar dari pekarangan rumah pelesir Chiama. Akan tetapi tak seorang pun berani bertanya apalagi menertawakan ketika mereka melihat bahwa mereka adalah seorang kongcu berpakaian mewah dan lima orang yang tampaknya bengis. Enam orang itu setelah tiba di jalan raya lalu bangkit berdiri dan setengah berlari mereka lalu menuju ke sebuah kereta yang tadi ditumpangi su kongcu, kemudian membalapkan kereta itu menuju ke kota raja. Setelah tiba di gedung ayahnya di kota raja, Sukan Lok menangis di depan ayahnya, menceritakan tentang pertemuannya dan kesalahannya terhadap Kaisar yang tadinya tidak dikenalnya. Mendengar pelaporan putranya itu, Jaksa Su menjadi kaget setengah mati. Dia takut kalau-kalau Kaisar akan menjadi marah besar dan mereka sekeluarga dapat dihukum karena ulah Sukan Lok. Maka dia mendahului dan menyuruh prajurit menangkap dan menjebloskan Sukan Lok dan Kwei San Gouhou ke dalam penjara, kemudian bergegas dia pergi menghadap Taekam Liu Chin dan menangis di depan atasannya itu mohon agar Liu Chin suka memintakan ampun kepada Kaisar atas perilaku putranya. Sementara itu, setelah enam orang itu merangkak pergi, Kaisar Cengtek memandang kepada siang Bihawa dan Chiama yang masih berlutut di depan kakinya. Melihat sikap yang halus lembut dan penuh sopan santun dari Bihawa, sama sekali berbeda dari sikap wanta pelacur yang genit, juga melihat dandanan gadis itu sederhana walaupun rapi, Kaisar tersenyum. Hatinya senang dan diam-diam dia memuji Bihawa yang tidak kalah dibandingkan dengan para putri istana. Siang Bihawa, lanjutkan bermain musik. Mainkan yang kim dan bernyanyilah untuk kami. Kami ingin sekali mendengarnya, kata Kaisar dengan lembut dan dia memberi isyarat kepada Song Bu untuk mengambilkan bangku-bangku yang berada di ambang pintu. Itu, Song Bu segera mengambil dua buah bangku dan Kaisar lalu duduk di atas sebuah bangku, kini tidak jauh dari tempat Bihawa bermain yang kim. Song Bu juga disuruh duduk oleh Kaisar, sedangkan Chiama lalu membimbing anaknya ke tepi kolam. Setelah mengetahui bahwa yang memerintahnya adalah Kaisar, tentu saja Bihawa tidak berani menolak. Apalagi Kaisar itu bersikap lembut, sopan dan berwibawa. Namun, setelah tadi melihat sepak terjang Song Bu, teringatlah Bihawa kepada Wang Sin Chu. Pemuda ini pun gagah perkasa seperti Sin Chu. Akan tetapi ia merasa sudah pernah mengenal wajah pemuda ini dan ketika Kaisar menyebut namanya, Bihawa menjerit dalam hatinya. Seng Bu. Tentu saja Song Bu murid ayah kandungnya. Tan Song Bu yang menjadi suhengnya, kakak seperguruannya. Akan tetapi karena merasa malu bahwa ia sekarang telah menjadi anak angkat seorang Mucikari, dia diam saja, hanya menahan keharuan hatinya. Perintah Kaisar dapat mengalihkan perhatiannya dari Song Bu dan dituntun Chiama, ia lalu kembali ke atas bangku dekat kolam dan mengambil yang kim yang memang telah tersedia di situ. La duduk dan mulai memainkan yang kim, dipetik jari-jari tangannya yang mungil. Chiama duduk di atas batu tak jauh dari situ dengan sikap hormat karena kehadiran Kaisar. Jantung Chiama berdebar keras. Akan menjadi kenyataankah mimpinya? Bermenantukan seorang bangsawan? Kalau saja Bihawa dapat menjadi istri atau selir Kaisar. Wah ia tentu akan terangkat tinggi sekali. Biarpun menyadari bahwa sekali ini permainan musik dan nyanyiannya didengarkan oleh Kaisar, orang tertinggi kedudukannya dan paling berkuasa di seluruh negeri, namun Bihawa tetap tenang dan penuh kepercayaan kepada diri sendiri. Jari-jari tangannya yang mungil itu sama sekali tidak gemetar ketika memainkan daway yang kim. Terdengar ia suara merdu berkenkrang-kenkering dan berkentang-kenting. Kemudian terdengarlah ia bernyanyi merdu. Batang pohon yang terpelihara dan sehat menghasilkan daun yang hijau subur, bunga yang indah dan buah yang segar. Batang pohon yang sakit mematikan cabang ranting dan daun pakan menghasilkan bunga dan buah. Karena itu basmillah semua menalu bersihkan semua hama perusak agar kita dapat menikmati hasilnya kata-kata dalam nyanyian itu amat berkesan dalam hati Kaisar. Isinya sungguh berbeda dengan nyanyian pada umumnya. Biasanya, lagu yang demikian merdu itu mempunyai kata-kata yang menggambarkan keindahan pemandangan alam, atau tentang kasih asmara, akan tetapi kata-kata dalam nyanyian Sing Bi Hwa ini terdengar aneh. Menceritakan tentang batang pohon karena itu, setelah gadis itu berhenti bernyanyi, Kaisar Ceng Teg lalu menggapai dan memanggilnya. Bi Hwa menghampiri dengan langkah perlahan dan menundukkan mukanya. Ketika ia akan berlutut, Kaisar Ceng Teg mencegahnya. Jangan berlutut, duduk saja di kursi itu, dia memberi isyarat kepada Song Bu untuk menyerahkan kursinya kepada gadis itu. Bi Hwa menurut dan duduk sambil menundukkan mukanya. Nyanyianmu merdu sekali, puji Seng Kaisar. Terima kasih, baginda jawab Bi Hwa sederhana. Petikan yang kimu indah dan nyanyianmu merdu sekali terima kasih, yang mulia, kata Bi Hwa. Akan tetapi kami ingin mengerti tentang makna nyanyian tadi. Apa maksudmu dengan menggambarkan batang pohon itu? Coba jelaskan kepada kami, kata Kaisar Ceng Teg dengan suara memerintah. Karangan siapakah lagu yang kau nyanyikan itu? Ampun yang mulia, lagu itu adalah karangan hamba sendiri. Lalu apa yang kau maksudkan dengan batang pohon itu? Jelaskan. Batang pohon itu hamba maksudkan sebuah negara. Negara yang diatur dengan baik menjadi tertib dan kaya raya sehingga rakyatnya dapat hidup makmur dan berbahagia. Sebaliknya, kalau negara tidak teratur dengan baik, bagaikan batang pohon yang sakit, maka banyak kekacauan akan timbul dan rakyat tentu akan hidup serba kekurangan, sengsara, tertindas dan menderita. Hem, lalu apa yang kau maksudkan dengan menalu dan hama? Para pembesar yang jahat dan korup, pembesar yang hanya mementingkan kesenangan diri pribadi, mencuri uang negara dan memeras menindas rakyat untuk menggendutkan perut dan kantung sendiri, tidak adil dan sama sekali tidak mengurus tugasnya dengan baik, saling memperebutkan kekuasaan, hanya pandai menjilat ke atas menekan ke bawah, Mereka semua itu bagaikan benalu-benalu dan hama-hama yang menggerogoti dan membuat pohon atau pemerintah menjadi tidak sehat, Kaisar Cengtek mengerutkan alisnya. Hem, siang bihawea, apakah engkau menganggap bahwa pemerintahan kami sedang sakit dan banyak mengandung benalu dan hama perusa? Ampunkan hamba, yang mulia hamba mohon agar paduka berhati-hati terhadap orang-orang yang paduka percaya, karena banyak sekali orang yang menyalahgunakan kepercayaan yang paduka berikan. Makin besar kekuasaan orang itu, maka akan semakin sewenang-wenang dan mempergunakan kekuasaannya. Hamba kira bahwa banyak di antara pembesar-pembesar negeri merupakan orang-orang yang tidak bijaksana. Hal ini dapat hamba nilai dari banyaknya para kongcu putra bangsawan yang berdatangan ke sini dan kerjanya hanya menghambur-hamburkan uang berfoya-foya dan bertindak sewenang-wenang seperti putra jaksasu tadi. Hanya padukalah yang akan mampu membersih lekan benalu dan hama-hama itu. Ampunkan kelancangan hamba, yang mulia. Wajah Kaisar Cengtek menjadi kemarahan. Pada saat itu, ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Dia sendiri merasa heran mengapa dia tidak menjadi marah kepada gadis itu. Gadis putri mucikari berani bicara seperti itu. Kalau bukan siang di HWA yang bicara seperti itu, mungkin gak akan dia tangkap dan memenjarakannya. Akan tetapi ada sesuatu dalam kata-kata dan Sikap di HWA yang menyadarkannya bahwa ucapan gadis itu mungkin sekali mengandung kebenaran. Hem, engkau memang seorang gadis yang luar biasa, siang di HWA. Karena kami senang sekali mendengar nyanyian dan ucapanmu, maka sekarang kami ingin memberi hadiah kepadamu. Mintalah apa saja kepada kami dan kami akan memenuhinya. Mendengar ini, Chiama menjadi salah tingkah lah mengerling kepada anak angkatnya itu, memberi isarat dengan kelipan mata. Tentu saja Bi HWA tidak mengerti maksudnya, tidak mengerti bahwa ibu angkatnya itu menghendaki ia mengajukan permintaan yang paling berharga dari kaisar itu. Dalam hatinya Chiama berpikir bahwa kalau ia yang menjawab, tentu ia akan minta agar siang di HWA diambil sebagai selir kaisar dan diboyong ke dalam istana, tentu saja berikut dirinya. Atau Wandae kata ia tidak ikut diboyong juga, setelah semua orang tahu bahwa ia adalah mertua kaisar, siapa berani mengganggunyalah akan dihormati orang seluruh negeri. Akan tetapi jawaban siang di HWA benar-benar mengejutkan Chiama dan Song Bu, bahkan juga kaisar sendiri. Ampunkan hamba, yang mulia. Hamba tidak membutuhkan apa-apa karena semua kebutuhan hidup hamba telah dipenuhi oleh ibu hamba. Hanya kalau hamba diperkenankan memohon kepada paduka, hamba hanya mohon sedila kiranya paduka menindak dengan keras para pejabat yang tidak bijaksana, karena korup dan suka berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat jelata. Hanya itulah permohonan hamba. Song Bu merasa takjub mendengar ucapan gadis itu. Mana ada orang diberi kesempatan minta apa saja kepada kaisar dan akan dipenuhi permintaannya, hanya minta agar kaisar bertindak keras terhadap para pejabat yang korup. Chiama merasa kecewa bukan main. Anak angkatnya telah melewatkan dan menyianyikan kesempatan sebesar gunung emas. Bahkan kaisar cengtek sendiri tercengang. Sedikit pun tidak pernah disangkanya bahwa gadis itu akan mengajukan permohonan seperti itu. Seorang gadis putri seorang mucikari. Jelas bahwa gadis ini bukanlah seorang gadis biasa. Sama sekali tidak metu duwitan, tidak mengejar kesenangan bahkan memperhatikan nasib rakyat. Kaisar mengangguk-angguk. Baiklah, siang bihawea. Kami akan memenuhi permintaanmu dan kami akan perintahkan para pembantu kami untuk menindak keras para pejabat yang tidak benar. Setelah berkata demikian, kaisar cengtek memberi isarat kepada Song Bu dan mereka berdua lalu keluar dari situ. Song Bu meninggalkan beberapa potong uang emas kepada Chiama. Setelah kaisar cengtek dan Song Bu pergi, Chiama menegur bihawea dan menyesal sekali. Bihawea, kenapa engkau begitu bodoh? Kenapa engkau yang telah diberi kesempatan oleh Seri Baginda Kaisar tidak minta untuk dingkat menjadi selir atau minta harta yang banyak? Engkau minta yang bukan-bukan. Ibu, yang kuminta dari Seri Baginda Kaisar itu amat berharga sekali. Kalau dipenuhi berarti mengurangi penderitaan rakyat, bahkan dapat mendatangkan kebahagiaan kehidupan rakyat jelata. Airh, kenapa engkau memikirkan nasib orang lain saja? Nasib kita sendiri tidak ada yang memikirkan. Kenapa engkau tidak minta untuk dijadikan selir? Aku tidak ingin menjadi selir Seri Baginda Kaisar, ibu, atau engkau minta barang yang tidak ternilai harganya? Lbu, aku juga tidak ingin menjadi orang yang kaya raya. Akan tetapi setidaknya, dengan kunjungan Seri Baginda Kaisar tadi, kita akan aman dan tidak akan ada yang berani mengganggu kita lagi, wajah Chiama yang tadinya muram itu menjadi berseri. Ah, benar juga. Seri Baginda Kaisar telah bersikap baik kepadamu, berarti engkau tentu akan dilindunginya. Chiama bergegas keluar dan mulailah ia menyebarkan berita tentang kunjungan Kaisar ke rumah pelesirnya dan bahwa mulai saat itu, ia dan semua anak buahnya berada di bawah perlindungan Kaisar. Dengan Kari ini pun Chiama sudah merasa martabatnya terangkat tinggi sekali. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Siang Bi Hwa atau Awu Yang Hwa duduk di dalam kamarnya dan ia termenunglah teringat akan Tan Song Bu, Su Hengnya yang datang bersama Kaisar Siang tadi. Pertemuannya dengan Song Bu yang tidak terduga-duga itu otomatis mendatangkan bayangan masa lalu dan teringatlah ia kepada ayah ibunya dan kepada saudara tirinya, Awu Yang Lan dan ibunya, Lai Kim. Teringatlah ia akan Pulau Naga dan semua keluarganya. Siang Bi Hwa menahan keharuan hatinya agar tidak menangislah telah rindu kepada mereka semua, akan tetapi bagaimana mungkin ia dapat pulang ke Pulau Naga? Selain Chiama pasti tidak akan mengizinkan ia pergi, juga ia sendiri merasa malu bertemu dengan keluarganya di Pulau Naga setelah kini ia menjadi anak angkat seorang mucikari. Tok-tok-tok daun pintu kamarnya terketuk dari luar. Siapa itu tanya Bi Hwa sambil menengok ke arah pintu. Aku, Bi Hwa. Bukalah pintunya, ada urusan penting yang akan ku sampaikan kepadamu. Siang Bi Hwa membereskan rambutnya agar tidak tampak kusut dan ia mengusir kekalutan pikirannya agar tidak tampak pada wajahnya. Ibu angkatnya itu amat menghargainya sehingga kalau hendak berkunjung ke kamarnya tentu mengetuk pintu lebih dahulu lalu bangkit dan menghampiri pintu dan membukanya. Ada urusan apakah? Ibu tanyanya lembut sambil memandang wajah Chiama yang kelihatan berseri gembira. Bi Hwa, dia datang lagi, berkunjung ke sini dan ingin bertemu dan bicara denganmu. Siapakah, Ibu? Apakah Sri Baginda Kasar? Ah, tidak. Akan tetapi pengawalnya pemuda yang liai dan yang telah menghajar Sukong Chu dan lima orang tukang pukulnya itu berdebar rasa jantung Bi Hwa. Tan Song Bu, Su Hengnya yang datang. Akan tetapi mengapa? Siang tadi Su Hengnya itu seperti tidak mengenalnya. Dan ia memang tidak ingin dikenal sebagai Putri Mucikari. Kenapa dia ingin bertemu denganku, Ibu? Aku tidak mempunyai urusan dengan dia. Katakan saja bahwa aku sedang tidak enak badan dan sedang beristirahat, tidak mau diganggu. Hush! Bagaimana boleh begitu? Ingat, dialah yang telah menyelamatkan kita dari Sukong Chu. Dan dia adalah orang kepercayaan Sri Baginda Kaisar. Mungkin kedatangannya ini diutus oleh Kaisar. Hayo, keluarlah dan temui dia. Apa engkau ingin kita semua celaka kalau membantah perintah Kaisar? Bihawa tidak berani membantah lagi. Mungkin Song Bu datang karena merbawa perintah Kaisar, pikirnya La akan bersikap seolah tidak mengenal pemuda itu dan apapun perintah Kaisar, ia akan mempertimbangkan La adalah seorang yang memiliki pendirian. Biarpun perintah Kaisar, kalau itu tidak berkenan di hatinya, ia tidak akan membuta dan menaatinya begitu sajalah adalah seorang anak pungut mucikari yang tentu dipandang rendah oleh orang-orang lain. Apalah yang dimilikinya selain harga diri yang harus dijunjungnya tinggi sebagai seorang wanita yang terhormat dan tidak sulit merendahkan, apalagi menjual diri. Bihawa mengikuti Chiama keluar dari kamarnya, menuju ke ruangan tamu itu pemuda itu duduk diam saja, tidak mempedulikan tiga orang gadis pelacur yang duduk pula di situ. Tiga orang gadis pelacur itu pun tidak berani berkutik, tidak berani mengganggu atau mengajak bicara pemuda yang mereka tahu adalah pengawal Kaisar dan yang kemarin mengamuk dan menghajar Kongcu dan lima orang pengawalnya. Karena pemuda itu tidak menegur mereka, maka tiga orang gadis itu pun hanya duduk diam seperti arca. Chiama yang melihat situasi seperti lalu memberi isyarat kepada mereka bertiga untuk meninggalkan ruangan tamu itu. Ketika mendengar langkah kaki Bihawa dan Chiama, sungguh menoleh dan dia segera bangkit berdiri ketika melihat Bihawa. Dia memandang dengan penuh perhatian. Demikian pula Bihawa berdiri di depan sungguh dan menatap wajah pemuda itu dengan penuh selidik. Mereka berdua berdiri saling berhadapan dan saling tetap dengan tajam. Melihat ini, Chiama lalu memberi hormat dan berkata dengan halus. Tai Hiap, pendekar besar, ini siang Bihawa sudah datang. Silakan Tai Hiap bicara dengannya. Bihawa anakku, temani Tai Hiap bercakap-cakap, aku hendak ke dalam dulu. Wanita gemuk itu segera melangkah pergi meninggalkan ruangan tamu. Akan tetapi ia tidak terus menuju ke belakang, melainkan bersembunyi di balik daun pintu yang menembus ke ruangan itu dan memasang telinga. Sebagai seorang ahli silat yang pendengarannya terlatih baik, tentu saja Song Bu dapat menangkap gerakan Chiama, akan tetapi, dia tidak peduli karena apa yang akan dibicarakan dengan siang Bihawa bukan rahasia dan dia siap mempertanggungjawabkan pertemuannya dengan gadis itu. Sejenak dua pasang metu bertemu pandang. Bihawa menundukkan pandang matanya lalu berkata dengan hormat dan lembut. Tai Hiap, silakan duduk dan katakan kepentingan apa yang membawa Tai Hiap datang ke sini bertemu dengan saya, akan tetapi Song Bu tidak mau duduk dan langsung saja dia menegur gadis itu. Huimui, lupakah engkau kepadaku? Aku suhengmu Bihawa mengangkat muka dan menggeleng kepala. Siapa? Siapakah Tai Hiap? Aku suhengmu, kakak seperguruanmu, Tan Song Bu. Bahkan sekarang telah menjadi kakak angkatmu Ouyang Song Bu, Bihawa tetap menggeleng kepalanya. Tidak saya tidak mengenalmu. Huimui, lengkau Ouyanghui bukan? Aku tidak salah lihat dan aku masih mengenalmu dengan baik. Engkau Ouyanghui. Ah, adikku, bagaimana engkau dapat berada di tempat seperti ini? Dan, di mana adik Ouyanglan? Di mana ibu laikim dan ibu musim kuihawa? Huimui, harap jangan berpura-pura lagi. Ketahuilah, ayah Ouyanghui juga berada di kota raja dan kalau dia sampai mendengar bahwa engkau berada di tempat seperti ini, ahaha, tentu akan marah sekali diberondong dan dipojokkan oleh kata-kata Song Bu itu, yang membuat Ouyanghui teringat akan semua keluarganya, gadis itu tidak dapat menahan kesedihannya lagi dan ia pun menjatuhkan diri di atas kursi dan menangis lirih. Hem, engkau, tentu diancam dan dipaksa oleh nenek gendut itu, ya? Biar kubunuh ia sekarang juga. Hai engkau, hayo keluar dari tempat sembunyimu Song Bu menuding ke arah pintu tembusan di belakang mana Chiama bersembunyi. Mendengar ilah hendak dibunuh oleh pemuda perkasa itu dan kini dibentak disuruh keluar, Chiama gemetaran dan menjadi pucatlah lalu keluar dan tersaruk-saruk menghampiri Song Bu, lalu menjatuhkan dirinya berlutut menghadap pemuda itu. Ampun, tai hiap, ampun dan jangan bunuh saya, anakku di HWA, tolonglah lapun menangis ketakutan. Ouyanghui menghentikan tangisnya, mengangkat muka dan berkata kepada Song Bu, Suheng, biarkanlah ia, jangan ganggu dia. Chiama sama sekali tidak pernah memaksa atau mengancam aku, bahkan ia sudah kuanggap sebagai ibu sendirilah baik dan berjasa sekali kepadaku, Suheng. Ibu masuklah dan jangan mendengarkan percakapan kami. Aku akan bicara dengan Suhengku ini, Chiama mengangguk-angguk, bangkit berdiri lalu pergi meninggalkan ruangan itu dengan tubuh masih lemas ketakutanlah bahkan menutupkan daun pintu tembusan itu dari luar. Setelah yakin bahwa Chiama pergi dan tidak ada orang lain di dekat ruangan tamu itu, Song Bu berkata, Huimui, sekarang ceritakanlah semua riwayatmu sejak engkau dan Lanmui bersama ibu kalian dilarikan penjahat dari Pulau Naga dan bagaimana pula engkau sampai berada di tempat seperti ini sebagai anak perempuan Chiama. Akan tetapi jangan sebut aku Suheng karena ketahulah bahwa sejak kalian meninggalkan Pulau Naga, Ayah Ouyang Li telah mengangkat aku sebagai putranya dan sekarang aku bernama Ouyang Song Bu, kakak angkatmu, bukan lagi Suhengmu. Ouyang Hoi beberapa kali menghela nafas panjang untuk menenangkan hatinya yang terguncang, lalu ia bangkit, menghampiri sebuah amari tempat minuman di sudut ruangan itu, Renang ambil seguchi anggur dan dua buah cawan, membawanya kembali ke meja dan ia pun duduk. Kembali. Dituangnya anggur dari guci ke dalam dua cawan anggur. Semua ini dilakukan dengan tenang karena hatinya sudah tenang kembali. Sebelum aku bercerita, mari kita minum dulu untuk menenangkan hati, Suheng Eh, Buko, kakak Bu, katanya. Mereka mengangkat cawan dan minum anggur itu. Malam celaka itu, kami berempat, ibuku dan aku, ibu Laikim dan Encilan, dilarikan dua orang penjahat dan dibawa pergi dari Pulau Naga dengan perahu. Aku tidak tahu siapa mereka, hanya tahu bahwa yang seorang laki-laki berusia hampir 50 tahun, tinggi besar berwok dan matuh kirinya buta. Hem, Jahanam itu adalah gantok hou locit yang sampai sekarang entah menghilang kemana karena ayah dan aku tidak berhasil menemukan jejaknya, kata Song Bu Gemas. Adapun yang seorang lagi juga seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun, tinggi besar dengan muka merah. Jahanam yang kedua ini belum ku ketahui siapa. Akan tetapi kalau aku dapat menemukan locit, tentu aku akan dapat mengetahui siapa dia. Lanjutkan ceritamu Hui Moi, kata Song Bu sambil memandang wajah adik angkatnya dan diam-diam dia harus. Mengakui bahwa Ouyang Hui benar-benar cantik jelita seperti bidadari. Kami dilarikan dengan perahu sampai ke daratan besar. Di sana telah menanti anak buah mereka. Kami lalu dipisahkah, aku dan ibuku dinaikan kereta oleh si Matu Satu sedangkan ibu Laikim bersama Anci lalu dibawa pergi dengan kuda oleh penculik kedua yang bermuka merah. Akan tetapi, tengah perjalanan, si Matu Satu memerintahkan seorang anak buahnya untuk membawa aku pergi dengan kuda memisahkan aku dengan ibuku. Dan bagaimana dengan ibumu? Aku tidak tahu, ibu masih di kereta bersama si Matu Satu. Kami menangis dan menjerit-jerit ketika dipisahkan, akan tetapi aku segera dilarikan dengan kuda oleh seorang anak buah si Matu Satu. Akan tetapi di tengah perjalanan, orang yang melarikan aku dengan kuda itu dihadang dua orang dan mereka pun menyerang penculikku. Terjadi perkelahian dan orang yang melarikan aku itu tewas di tangan dua orang itu. Aku berpindah tangan, dibawa pergi oleh dua orang itu dan akhirnya mereka membawaku kepada Chiama. Nah, sejak itulah aku tinggal di sini dan di aku sebagai anak oleh Chiama. Dan Mucikari itu memaksamu untuk melayani tamu tanya Song Bu dengan marah dan penasaran. Sama sekali tidak. Andai kata demikian tentu aku tidak sudi dan aku akan memilih mati daripada merendahkan diri. Seperti itulah bersikap baik sekali, menganggap aku anak sendiri dan ia benar-benar menyayangku. Sehingga aku pun menyayangnya lah memanggil guru-guru untuk mendidik aku. Hanya karena desakan saja maka ia minta aku untuk bermain musik dan bernyanyi, itu pun hanya ditonton dari jauh oleh para kongcu, sembuh mengangguk-angguk. Kemarahannya terhadap Chiama meredah. Bagaimanapun juga, Chiama telah bersikap baik kepada Ooyang Hui. Andai kata tidak demikian, andai kata Chiama memaksa Ooyang Hui untuk melayani para kongcu hidung belang, tentu tidak akan membunuh Mucikari itu. Dan bagaimana dengan nasib ibumu dan Lan Moi bersama ibunya, Hui Moi? Aku tidak tahu, Buko. Aku sama sekali tidak pernah mendengar tentang mereka, tidak tahu mereka kini berada di mana, masih hidup ataukah sudah mati. Ibumu masih hidup, Hui Moi? Bahkan ibumu pernah pulang ke Pulau Naga, kata Song Bu yang mengenang kembali peristiwa pulangnya Sim Kui Hwa yang diantar oleh seorang pendekar yang lihai bernama Gan Huxan mendengar ucapan Song Bu, Ooyang Hui memandang kakak angkatnya itu, matanya bersinar, lah merasa girang sekali mendengar bahwa ibunya masih hidup dan selamat bahkan sudah kembali ke Pulau Naga. Jadi ibu sudah pulang dan kini berada di Pulau Naga tanyanya. Song Bu mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala. Sayang sekali tidak seperti yang kita harapkan, Hui Moi? Ketika itu, beberapa hari setelah Heng Kau dan Lan Moi bersama kedua ibu kalian lenyap diculik orang, pada suatu hari muncul ibumu lah diantar oleh seorang pendekar Siaw Lim bernama Gan Huxan yang telah menolongnya dari tangan penculiknya. Ibumu bermaksud untuk pulang ke Pulau Naga dan pendekar Gan itu hanya mengantarnya sampai ke Pulau Naga. Akan tetapi ayah kita marah dan merasa cemburu, bahkan hendak membunuh ibumu. Akan tetapi pendekar Gan menghalanginya sehingga terjadi perkelahian antara ayah dan pendekar Gan. Akhirnya pendekar Gan yang amat liai dapat mengalahkan ayah. Ayah, mengusir ibumu dan akhirnya ibumu pergi meninggalkan Pulau Naga dikawal oleh pendekar Gan Huxan. Oh yang Hui termenung, sedih memikirkan ibunya. Dapat ia bayangkan betapa hancur dan sedih hati ibunya ketika pulang ke Pulau Naga malah dicemburui dan diusir oleh suami sendiri. Bahkan hampir dibunuh dan tentu ibunya sudah tewas kalau tidak ada pendekar Gan itu yang melindunginya. Keterlaluan sekali ayah gerutunya. Sepantasnya dia mengasihani ibu dan berterima kasih kepada pendekar Gan Huxan itu song bu menghela nafas dan menatap wajah adik angkatnya. Hui Moi, engkau tahu bagaimana ayah kita. Dia amat keras hati dan karena dia sudah dikuasai cemburu, maka dia menjadi marah dan benci kepada ibumu. Akan tetapi sebaiknya kalau aku mengajak ayah untuk datang ke sini dan bertemu denganmu. Mungkin kalau melihatmu, hati ayah akan mencair dan akan menaruh kasihan kepada ibumu sehingga aku akan diperkenankan mencari ibumu dan mengajaknya pulang ke Pulau Naga. Akan tetapi mengapa selama ini engkau diam saja di sini dan tidak berusaha untuk kembali ke Pulau Naga, eh Wi Moi. Buko, bagaimana aku dapat melakukan hal itu ketika aku dibawa ke sini usiaku baru tujuh tahun lebih. Tak mungkin aku seorang diri kembali ke Pulau Naga yang begitu jauh. Menyeberangi lautan. Kemudian Ciamah bersikap demikian baik kepada aku, menimbuni aku dengan budi-budi kebaikan dan kasih sayang seperti ibuku sendiri. Bagaimana aku dapat meninggalkannya begitu saja? Kemudian, ada kenyataan lagi yang membuat aku bahkan tidak berani dan malu untuk kembali ke Pulau Naga, yaitu kenyataan bahwa aku telah menjadi anak angkat seorang mucikari. Biarpun aku tidak melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan dan ibu angkatku juga tidak memaksaku untuk melakukan perbuatan tersesat, namun orang-orang tetap saja memandang rendah keadaanku, sembuh mengangguk-angguk dan memandang kepada Ooyang Hui dengan sinar matu mengandung iba. Kasihan sekali engkau, Hui Moi. Apa yang kau kataan itu memang benar dan aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Biarlah aku akan menceritakan keadaanmu kepada ayah. Mudah-mudahan saja ayah akan luluh hatinya dan menaruh kasihan kepadamu dan mengangkatmu dari tempat ini, sembuh lalu berpamit dan meninggalkan Ooyang Hui yang termenung dengan hati penuh kekhawatiran. Gadis ini masih ingat benar betapa ayah kandungnya, biarpun amat mencintanya, namun ayahnya itu amat keras hati. Entah bagaimana sikap ayah kandungnya kalau bertemu dengan ia yang berada di rumah pelesir, ia tidak dapat membayangkan. Ayah, saya telah menemukan adik Ooyang Hui kata Song Bu dengan nada suara gembira kepada Ooyang Li yang sedang duduk di dalam kamarnya di rumah Taikam Li Ucin yang mewah dan megah seperti istana. Seperti juga Song Bu, Im Yang Tojin, Pek Moko dan Hek Moko, Ooyang Li mendapatkan sebuah kamar yang mewah dalam gedung besar itu. Para jagoan yang dipercaya ini hidup senang di situ. Mendengar ucapan Song Bu yang memasuki kamarnya dan tampak gembira itu, Ooyang Li mengerutkan alisnya, mengangkat muka dan memandang wajah Song Bu dengan tajam penuh selidik. Disebutnya nama Ooyang Hui seketika mengingatkan ia kepada ibu anak itu. Sim Kui Hwa, dan api cemburu membakar hatinya. Hem, perlu apa engkau memberitahukan hal itu kepadaku? Aku tidak mempunyai urusan lagi dengan Sim Kui Hwa, perempuan tidak tahu malu itu. Akan tetapi saya menemukan Hui Moi hidup seorang diri dan sama sekali tidak bersama ibunya, ayah. Ketika ia dilarikan penculik, ia terpisah dari ibunya dan akhirnya ia dijual penjahat kepada seorang wanita bernama Chiamah Yang tinggal di Nampo. La amat merindukanmu, ayah. Ia perlu dikasihani dan sekarang Hui Moi telah menjadi seorang gadis yang amat cantik. La amat merindukan dan membutuhkanmu, ayah. Karena itu saya kira sebaiknya kalau ayah pergi ke Nampo dan menjemputnya. Sekarang ia dikenal sebagai Siang Bi Hwa, ayah. Ooyang Li menggerakkan tangan kanannya dengan tidak sabar, memberi isarat agar Song Bu pergi dari kamar itu dan tidak mengganggunya lagi. Sudahlah. Aku mau mengasuh dan jangan ganggu aku katanya dengan sikap uring-uringan dan tidak peduli. Song Bu menghela nafas panjang, menggerakkan kedua pundaknya dan keluar dari kamar itu. Dia tahu bahwa ayah angkatnya itu memang amat keras hati dan keras kepala. Percuma saja membujuknya melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Dia pun pergi memasuki kamarnya sendiri untuk beristirahat. Ketika Song Bu sudah terlena hampir tidur pulas, mendadak daun pintu kamarnya diketuk orang. Siapa itu tanyanya, masih setengah sadar. Song Bu, aku hendak pergi ke Nampo. Song Bu menjadi girang. Di mana tinggalnya anak itu? Karilah ia di rumah pelesir pintu merah, ayah, katanya. Dalam keadaan masih mengantuk itu Song Bu sampai lupa bahwa keterangannya bahwa Ouyang Hui tinggal di rumah pelesir itu mungkin sekali akan membuat Ouyang Li menjadi penasaran dan marah. Pemuda itu karena merasa lega bahwa Ouyang Li mau pergi menemui Ouyang Hui, telah tidur kembali. Keterangan Song Bu bahwa Ouyang Hui mengganti namanya menjadi siang Hwa dan tinggal di rumah pelesir pintu merah milik Chiama, bagaikan halilintar memasuki telinga Ouyang Li. Seketika MK-nya menjadi merah sekali, kedua tangannya dikepal dan tanpa mengeluarkan kata-kata lagi dia pun melompat dan berlari keluar dari istana Taikam Li Ucin lalu langsung menuju ke kota Nampo. Hari menjelang senja ketika akhirnya Ouyang Li tiba di kota Nampo. Rumah-rumah sudah mulai menyalakan lampu tidak sukar bagi Ouyang Li untuk menemukan rumah pelesir pintu merah milik Chiama. Semua orang di kota itu tahu belaka di mana rumah pelesir yang amat terkenal itu. Dengan langkah lebar dan cepat Ouyang Li mendatangi rumah itu. Dia melihat sebuah rumah besar yang pintunya bercat merah dan memiliki pekarangan yang teratur rapi dengan tanaman bunga-bunga indah. Cepat dia melangkah menuju ke pintu rumah itu. Ternyata daun pintu itu terbuka dan di ruangan depan yang juga menjadi ruangan tamu yang luas dan terhias indah itu duduk tujuh orang laki-laki muda yang ditemani oleh tujuh orang gadis muda yang cantik-cantik. Suasana dalam ruangan yang diterangi beberapa buah lampu gantung itu meriah dan gembira. Agaknya tujuh pasang orang muda itu mengobrol sambil menikmati makanan kering dan anggur yang baunya memenuhi ruangan. Ouyang Li mengerutkan alisnya dan pandang matanya yang tajam menyapu wajah tujuh orang wanita cantik itu. Dia yakin bahwa puterinya tidak berada di antara mereka. Di mana siang bihawa? Hayo cepat nggil dia keluar teriaknya kepada tujuh pasang orang muda yang sedang bersendau gurau itu. Mendengar ada seorang laki-laki yang berusia hampir 60 tahun berteriak lantang mencari siang bihawa, tujuh orang kongcu yang duduk di ruangan tamu itu menjadi tak senang. Mereka sendiri pun tidak akan bersikap sepasar itu terhadap siang bihawa. Maka, mengandalkan kedudukan ayah mereka yang menjadi hartawan atau bangsawan di kota raja dan di Nampo, tujuh orang pemuda itu sering tak bangkit menghampiri Ouyang Li dan seorang di antara mereka dengan berani karena mengandalkan banyak teman, menegur dengan sikap angkuh. Hayi, orang tua. Sikapmu kurang ajar sekali. Siapa engkau dan mau apa engkau mencari siang bihawa? Siang bihawa tidak akan sudi bertemu dengan orang kasar macam engkau, tua bangka tak tahu diri bentak orang kedua sedangkan yang lain menunjukkan sikap memandang rendah. Berkobar api kemarahan dalam dada Ouyang Li. Dia mengeluarkan bentakan seperti seekor serigala menggereng, kedua lengannya bergerak menyambar dan tujuh orang pemuda hartawan dan bangsawan itu seperti tujuh helai daun kering diterpabadai. Tubuh mereka terlempar seperti diterbangkan dan baru berhenti setelah menabrak dinding ruangan itu dan jatuh ke atas lantai dalam keadaan pingsan. Masih untung bagi mereka bahwa Ouyang Li tidak berniat untuk membunuh, hanya menggerakkan kedua tangan mengibas ke arah mereka saking marahnya. Tujuh orang gadis pelacur itu menjerit-jerit melihat betapa tujuh orang tamunya terlempar menabrak dinding dan kini tergolek petingsan. Mereka bangkit dan siap melarikan diri dari ruangan itu. Berhenti kalian! Hayo cepat panggil keluar siang di HWA atau aku akan menghancurkan semua yang berada di sini setelah berkata. Demikian, Ouyang Li lalu menendang sebuah pot bunga yang besar. Belar pot bunga besar itu pun pecah berhamburan. Ouyang Li mendorong sebuah almari yang berdiri di sudut. Almari itu pun roboh dan mengeluarkan suara berisik karena semua barang pecah belah yang berada di atasnya terbanting pecah. Tujuh orang gadis itu menjadi semakin ketakutan. Mereka tidak mampu lagi menggerakkan kedua kaki mereka yang menggigil dan mereka lalu jatuh berlutut dengan ketakutan sehingga ada yang terkencing-kencing. Ayah A'ah terdengar jerit dan Ouyang Hwi telah berdiri di ambang pintu tembusan dengan matlah, terbelalak ketika ia mengenal laki-laki yang mengamuk itu. Ouyang Li menghentikan amukannya dan memandang. Dia terbelalak kagum melihat seorang gadis yang cantik sekali, mirip sekali dengan Sim Kui HWA istrinya yang kedua, akan tetapi gadis ini bahkan lebih cantik daripada ibunya. Akan tetapi segera ingatannya dipenuhi oleh bayangan Sim Kui HWA yang dianggapnya melakukan penyelewengan dengan pria lain, teringat akan kekalahannya terhadap Gan Hoxan yang dianggap sebagai kekasih istrinya itu. Dan dia melihat kenyataan bahwa Ouyang Hwi kini telah menjadi seorang pelacur dalam sebuah rumah pelesir. Perempuan busuk. Pelacur Hina. Jangan menyebut tayah kepadaku. Kau dan ibumu adalah perempuan-perempuan rendah yang tak tahu malu bentaknya penuh kemarahan. Mendengar makian ayahnya ini, seketika tubuh Ouyang Hwi menjadi lemas dan ia menjatuhkan diri berlutut. Ayah, ayah aku tidak pernah menjadi pelacur ratapnya sambil menangis. Tutup mulut. Engkau harus mampus di tanganku, anak yang hanya menodai namaku. Dia melangkah hendak menghampiri Ouyang Hwi. Akan tetapi pada saat itu, tujuh orang tukang pukul yang dipekerjakan menjaga keamanan di rumah pelesir itu telah berlompatan keluar dan mereka sudah mendengar bahwa di ruangan tamu ada orang yang mengamuk bahkan telah merobohkan tujuh orang kongcu yang menjadi tamu. Mereka sudah memegang golok masing-masing dan kini mereka menerjang ke dalam ruangan tamu. Karena terhalang orang-orang itu, Ouyang Hwi yang berniat membunuh anaknya sendiri itu hanya dapat mengirim pukulan jauh ke arah gadis itu. Serangkum angin yang dasyat menerjang Ouyang Hwi. Gadis yang sedang berlutut itu dilanda angin pukulan sehingga terguling-guling saja. Gadis itu merangkak bangkit, lalu berlari sambil menangis hatinya terlalu sakit sehingga ia tidak merasakan sakit karena terguling-guling tadi. Hatinya seperti ditusuk-tusuk pedang. Ibunya dituduh menyeleweng dan diusir ayahnya, kini ia dituduh menjadi pelacur dan hendak dibunuh. Dalam kesedihan dan kehancuran hatinya, ia teringat kepada Sri Baginda Kaisar dan kepada Song Bu yang pernah menolongnya. Maka hanya kepada merekalah harapannya dan seperti tidak sadar lagi. Ouyang Hwi berlari keluar dari rumah pelesir itu, memasuki malam yang mulai gelap dan terus berlari menuju ke kota raja. Tujuannya hanya satu, minta perlindungan Sri Baginda Kaisar dan minta bantuan Song Bu untuk menyadarkan ayahnya. Sementara itu, Ouyang Hwi menjadi semakin marah melihat Ouyang Hwi melarikan diri dan diadihalangi oleh tujuh orang laki-laki yang memegang golok. Tujuh orang jagoan itu mengamangkan golok dan mengepung Ouyang Hwi. Datuk ini marah, akan tetapi dia masih ingat bahwa dia berada di kota raja di mana hukum masih ditegakkan dan banyak paukan akan menangkapnya kalau dia melakukan pembunuhan semena-mena. Dia hanya ingin membunuh Ouyang Hwi, anak yang dia anggap telah mencenarkan nama baiknya, dan juga Chiama, Mucikari yang membeli Ouyang Hwi. Karena itu, dia berseru nyaring kepada tujuh orang pengepungnya. Kalian semua mundurlah kalau tidak ingin mampus akan tetapi tujuh orang jagoan itu tentu saja tidak mau mundur. Mereka mengandalkan jumlah banyak dan mereka memegang golok, sedangkan Ouyang Hwi masih belum mencabut pedang yang tergantung di punggungnya. Engkau menyerahlah, jangan membuat kacau di tempat ini bentak seorang di antara para jagoan. Hiyaat Ouyang Hwi menerjang ke depan. Tujuh batang golok menyambut dan menyambar ke arah tubuhnya. Akan tetapi, kedua tangannya bergerak cepat menghantami lengan-lengan yang memegang golok. Terdengar teriakan-teriakan kesakitan dan golok berterbangan. Ouyang Hwi menyusulkan tendangan dan tamparan dengan cepat dan kuat sekali sehingga tujuh orang jagoan itu berpelantingan roboh. Chiama berlari keluar dan menjerit-jerit. Jangan bikin kacau di sini. Karena telah dilindungi oleh Seri Baginda Kaisar. Kau akan ditangkap dan dihukum berat teriaknya sambil menudingkan telunjuknya kepada Ouyang Hwi. Ouyang Hwi yang melihat wanita gendut itu, lalu menuding dan bertanya. Apakah engkau yang bernama Chiama Mucikari tempat ini dengan lantang dan berani? Chiama mendekat dan berkata. Benar, aku Chiama dan aku kenal dengan Seri Baginda Kaisar yang pernah berkunjung ke sini dan kami dilindungi oleh beliau. Engkau siapakah berani membuat kacau di sini? Belum tertutup mulut Chiama bicara sebuah tamparan mengenai pelipisnya dan tubuh Chiama terpelanting roboh dan tidak dapat bergerak lagi, tewas seketika. Ouyang Li melampiaskan kemarahannya dengan memporak-porandakan isi ruangan tamu itu. Para gadis pelacur menangis tanpa suara dan mendekam saling peluk dengan ketakutan. Juga para tukang pukul yang sudah sadar, demikian pula para kongcu, tidak berani bangkit dan berdiam diri di atas lantai. Setelah puas menghancurkan seluruh isi ruangan itu, barulah Ouyang Li melompat keluar dan ditangkapnya seorang pelayan yang kebetulan berada di situ. Hayo katakan, kemana perginya siang di HWA tadi bentaknya sambil mengguncang-guncang tubuh pelayan itu yang dia tangkap pundaknya. Pelayan itu ketakutan. Dengan tubuh gemetaran ia menuding ke arah jalan raya. Ouyang Li melemparkan tubuh pelayan itu sehingga jatuh ke atas tanah. Kemudian dia lari keluar dan berusaha melakukan pencarian terhadap putrinya. Biarpun selama 10 tahun di rumah Chiama tidak pernah berlatih silat atau olahraga lain, akan tetapi karena ketika kecil sudah pernah digembleng oleh Ouyang Li dan memang pada dasarnya Ouyang Hwi memiliki kesehatan tubuh yang amat baik. Maka Ouyang Hwi dapat berlari terus, keluar dari pintu gerbang kota di sebelah utara. Lata tahu bahwa jalan dari pintu gerbang itu menuju terus ke utara adalah jalan menuju ke kota raja. Pernah dua kali ketik ia berusia 2-13 tahun ia diajak Chiama Pelesir ke kota raja. Ouyang Hwi berlari terus dalam cuaca yang remang-remang. Ada bulan sepotong di langit, sehingga keadaan cuaca di jalan tidaklah begitu gelap. Bagaimanapun juga, karena tidak biasa melakukan perjalanan jauh, apalagi dengan jalan setengah berlari itu. Ouyang Hwi merasa kedua kakinya lelah dan lecet-lecet. Akan tetapi ia berlari terus, tersaruk-saruk, terahuyung-huyunglah dapat merasakan kebencian dan kemarahan ayahnya dan tahu dengan pasti bahwa kalau ayahnya sampai dapat menangkapnya, ia tentu dibunuh oleh ayahnya yang galak itu. Ketika melewati sebuah dusun, Ouyang Hwi tidak berani berhentilah berjalan melewati dusun itu, tidak masuk ke dusun, terus menuju ke utara, ke arah kota Rajalah tidak memperdulikan kakinya yang lelah dan sakit. Melainkan berjalan terus dengan nekat dan tidak akan berhenti sebelum sampai di kota Rajalah sama sekali tidak tahu bahwa empat pasang metu mengikutinya sejak ia lewat di dekat dusun tadi. Empat pasang metapria berusia kurang lebih 30 tahun. Mereka adalah empat orang laki-laki berandalan yang tidak segan melakukan perbuatan tercela. Agaknya ia seorang wanita kata seorang di antara mereka setelah Ouyang Hwi lewat. Benar, tubuhnya ramping sekali. Biarpun kota tidak dapat melihat jelas, pasti ia seorang wanita. Dan tentu masih muda. Mungkin ia cantik dan tentu bukan orang dusun kita. Mari kita kejar dan kita lihat siapa dia dan mengapa malam-malam begini berjalan seorang diri, mereka menyalakan dua batang obor dan berlari-lari melakukan pengejaran. Tak lama mereka mengejar. Mereka dapat menyusul, melewati Ouyang Hwi, lalu berbalik menghadang. Ouyang Hwi terkejut sekali melihat empat orang itu kini menghadangnya dan dua buah obor diacungkan untuk menyinari mukanya. Sobat-sobat yang baik, tolonglah jangan halangi aku. Minggirlah dan biarkan aku lewat, kata Ouyang Hwi, tidak menduga buruk, mengira mereka itu hanya orang-orang dusun yang merasa heran dan ingin tahu. Empat orang itu benar-benar tertegun dan terpesona. Tak disangkanya bahwa orang yang mereka kejar itu bukan hanya seorang wanita muda, melainkan seorang gadis yang luar biasa cantik jelitanya. Nona manis, engkau siapakah dan malam-malam begini engkau hendak pergi ke manakah? Tanya seorang di antara empat laki-laki itu yang gigi atasnya menonjol keluar semua. Aku, aku bernama Ouyang Hwi dan hendak pergi ke kota raja, kata Ouyang Hwi, tidak berani menggunakan nama siang bihawe yang sudah amat terkenal. Kota raja? Kota raja amat jauh dari sini, Nona. Sebaiknya Nona bermalam saja malam ini bersama kami. Besok akan kami antarkan Nona ke kota raja, kata orang kedua sambil menyeringai dan mendekatkan mukanya pada muka Ouyang Hwi sehingga gadis itu melangkah mundur dengan jijiklah mencium bau arak dari empat orang itu, tanda bahwa mereka habis minum arak dan tentu dipengaruhi arak sehingga sikap mereka cengar-cengir kurang ajar. Tidak, aku harus melanjutkan perjalananku ke kota raja. Harap kalian minggir dan biarkan aku lewat kata Ouyang Hwi dan mencoba untuk menyelinap dari mereka. Akan tetapi empat pasang tangan menangkapnya. Lepaskan. Kalian ini mawapa? Lepaskan aku Ouyang Hwi meronta-ronta, akan tetapi tentu saja ia tidak mampu melepaskan dirinya dari cengkeraman delapan buah tangan itu. Empat orang itu tertawa-tawa. Bawa ia ke gubuk itu mereka lalu menarik dan menyeret Ouyang Hwi ke arah sebuah gubuk yang berdiri di tepi sawah. Gubuk itu merupakan tempat peristirahatan bersama dari para petani kalau sedang bekerja di sawah, sebuah pembangunan sederhana dari bambu. Di dalamnya terdapat sebuah balai bambu di mana para petani duduk beristirahat. Ouyang Hwi diseret masuk ke dalam gubuk itu. Sesosok tubuh tinggi besar berkelebat di luar gubuk. Bayangan ini adalah Ouyang Lee. Dia melakukan pengejaran dan pencarian terhadap Ouyang Hwi sampai keluar kota. Sebetulnya dia sudah merasa putus asa. Tiba-tiba dia melihat dua batang nyala obor di kejauhan. Dia tertarik dan berlari cepat menghampiri. Masih dapat tampak olehnya ada empat orang laki. Laki menyeret seorang wanita di bawah penerangan dua batang obor itu. Mereka memasuki sebuah gubuk. Kalau dalam keadaan biasa, Ouyang Lee tentu tidak akan memperdulikan peristiwa itu. Bukan urusannya dan dia tidak mau mencampuri urusan orang lain. Akan tetapi sekali ini dia tidak dapat bersikap ta'ajuh. Dia sedang mencari Ouyang Hwi dan siapa tahu wanita itu anaknya. Setelah dekat gubuk itu, Ouyang Lee mengintai. Dilihatnya empat laki-laki sedang memegangi seorang gadis yang meronta-ronta dan gadis itu adalah Ouyang Hwi, putrinya yang dibencinya. Teringat akan kebenciannya karena putrinya itu telah dibesarkan dalam rumah pelacuran bahkan menjadi putri angkat mucikari. Yang tentu saja membuat gadis itu menjadi seorang pelacur pula, Ouyang Lee diam saja, membiarkan putrinya menjadi permainan empat orang pria itu. Biar ia tahu rasa, geramnya dalam hati, perempuan rendah dan hina yang mencemarkan namanya, biar terhina dan tersiksa sebelum mati. Sengbu ko, kakak song bu. Ayah. Ayah, tolong gak terdengar Ouyang Hwi yang sudah tak mampu meronta lagi itu menjerit. Jeritan ini bagaikan halilintar memasuki tubuh Ouyang Lee. Dia tersentak dan seolah mendengar jeritan anaknya itu di waktu kecil dahulu. Tiba-tiba dia menggerakkan kedua tangannya, mendorong gubuk itu.